Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat pupuk kompos yang kaya akan kandungan asam humat. Nah, sedikit review agar para sahabat mengerti tentang asam humat. Asam humat itu sebenarnya merupakan suatu senyawa fitohormon yang banyak terdapat di dalam tanaman-tanaman tertentu, misalnya yang paling banyak itu biasanya di eceng gondok. Sahabat kalau memperhatikan, eceng gondok itu kan tumbuhnya sangat pesat sekali ya, di sawah dan apa, dan ini juga bisa menjadi gulma malahan. Nah, suatu keuntungan sekali bagi kita, misalnya kalau kita mengetahui cara mengekstrak eceng gondok ini menjadi asam humat, maka ini akan menjadi senyawa yang sangat bermanfaat untuk menyugurkan tanah. Nah, jadi kalau para sahabat mempunyai kesulitan, kesulitan dalam bercocok tanam karena misalnya tanah yang kurang subur, maka tonton video ini sampai selesai, karena dengan kita bisa mengetahui cara membuat asam humat ini, kita akan bisa mengatasi permasalahan tanah yang tidak subur. Karena asam humat, kita sebenarnya bisa beli ya di pasaran, tapi kan harganya agak mahal. Misalnya ini ya, ini bukan promosi, ini hanya contoh, ini humate, fungsi asam humat itu sendiri kan dia memperbaiki struktur tanah ya, baik secara sifat kimia, fisik, maupun biologinya. Kemudian dia, ya karena sifat kimia, fisik, biologi diperbaiki, maka tanah akan menjadi subur. Kemudian yang kedua, dia juga bisa meningkatkan kesehatan tanaman, sehingga tanaman tidak gampang terserang penyakit ya. Dan lagi juga dikatakan fungsi dari asam humat itu, dia akan menghemat biaya pemupukan kimia. Jadi dengan memberikan asam humat ini, maka penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian ataupun perkebunan kita akan jauh menjadi berkurang. Dan lagi, eseng gondok ini kan banyak sekali tersedia di sekitar kita, dan ini juga tidak terpakai. Saksikan video ini sampai selesai, semoga nanti bermanfaat ya. Bahan-bahan yang diperlukan itu untuk menjadikan pupuk kompos asam humat, ada bahan utama yang pertama adalah pupuk kandang. Pupuk kandang sebenarnya masih bisa yang basah, tidak apa-apa, karena kan kita mau fermentasi. Tapi ini yang sudah matang biar fermentasinya tidak terlalu lama. Kemudian, eseng gondok sebagai bahan utama asam humatnya, kalau bisa digiling yang halus, dicincang yang halus, ini tidak terlalu halus, tapi sebenarnya bisa. Kalau dia lebih halus, lebih cepat selesai. Kemudian kita membutuhkan bahan dasar lainnya yaitu dedak atau bekatul. Nah, ini kurang lebih sekitar 10 kg kalau kita satukan ya. Kemudian, kita menggunakan dekomposter untuk mengurai bahan-bahan ini agar ekstraknya keluar, asam humatnya keluar, kandungan haranya keluar itu menggunakan. Kali ini biasanya kalau kita menggunakan EM4, memang bisa. Tetapi kali ini saya ingin mencontohkan kalau kita menggunakan trichoderma. Trichoderma ini kan sebenarnya sejenis fungi atau jamur yang bersifat sebagai agen biokontrol. Jadi ini yang disebut dengan fungisida biologi atau biopungisida. Nah, dengan menggunakan trichoderma sebagai dekompositornya, ini akan memberikan kita keuntungan ganda. Karena selain nanti pupuk kompos yang kita hasilkan kaya akan unsur hara dan juga mengandung asam humat yang tinggi, dia juga akan mengandung biopungisida yang akan melindungi tanaman dan media tanam dari serangan jamur yang bisa menyebabkan penyakit dan kematian. Nah, pilihannya kita bisa membuat sendiri sebenarnya nanti kita akan buatkan videonya bagaimana cara membuat trichoderma sendiri. Tetapi kalau mau yang ringkas, kita bisa beli trichoderma ataupun sakopi. Untuk 10 kilo ini, biasa kita menggunakan antara 3 sampai 5 sendok makan saja, trichodermanya. Kemudian air bersih. Nah, cara membuatnya gampang, sahabat. Seperti ini ya. Hmm. Kenapa, enggak? Sudah makan bencang. Maksudnya, Pak-apak lagi. Boleh, Pak-apak selesaikan dulu ini? Iya. Terima kasih. Nah, kita membutuhkan wadah. Wadahnya boleh apa saja, tetapi kalau bisa yang bisa ditutup rapat ya. Nah, caranya kita masukkan saja. Ini terserah dan harus kita campur sebenarnya ya. Agar tercampur rata mungkin kita sebagian-sebagian masukannya. Atau kalau kita mau campur di luar agar lebih praktis juga bisa ya. Terserah. Ini tidak ada aturan baku. Yang penting semua bahan ini tercampur bahan utamanya. Nah, setelah kita campurkan seperti ini. Maka, agar bisa terjadi proses pengurayan ataupun dekompos apa ya, terurai, kita berikan dia, kita pakai trigo green aja ya. Kita masukkan ke dalam air. Airnya ini kebanyakan, saya buang sedikit. Jadi, air ini nanti yang kita berikan trichoderma ini, kita percik-percikkan dan kita ratakan lagi. Sampai calon kompos asam humatnya ini menjadi lembab. Jangan terlalu becek ya. Satu, dua, tiga. Saya pikir cukup ya. Tiga sendok. Diaduk rata. Nah, dalam proses pembuatannya nanti, seminggu sekali kita bisa buka dan dicampur lagi, diaduk lagi. Agar proses fermentasinya menjadi lebih cepat ya. Sekitar seminggu sekali. Sedangkan, proses kompos asam humat ini sendiri biasanya akan selesai dalam waktu sekitar tiga minggu. Nah, seperti ini kita percik-percikkan. Terus kita aduk. Setelah diaduk, percikkan lagi. Intinya kalau bisa merata ya, dan medianya menjadi lembab. Jadi asam humat ini, sahabat, kalau kita bisa memanfaatkannya di lahan pertanian, maka keinginan kita untuk melaksanakan pertanian yang berkelanjutan itu akan bisa terwujud. Karena dia akan memperbaiki struktur tanah, terutama nanti dia akan mempercepat proses perakaran pada tanaman-tanaman yang kita tanam ya. Jadi, saya pikir ini akan bagus sekali daripada kita beli dengan harga yang mahal. Kemudian asam humat ini juga bisa kita buat dalam bentuk cairan. Nah, sebagai pupuk cair nantinya yang bisa kita berikan pada tanah-tanaman. Mungkin para penghobi anggur misalnya, pasti sangat familiar dengan asam humat ya, karena biasanya kita memberikan sekitar seminggu atau sepuluh hari sekali untuk memperbaiki struktur tanah yang telah banyak kita berikan pupuk kimia. Agar walaupun pupuk kimianya masif, tapi struktur tanah tetap subur, mikroorganisme tetap bagus ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan nanti. Nah, seperti ini setelah jadi, setelah tercampur rata dan lembab, maka kita tutup yang rapat ya. Mungkin agar rapat, kita bisa pakai plastik dulu di atasnya, kemudian baru ditutup seperti ini. Nah, sahabat, untuk tempat dekomposternya sendiri, kita bisa menggunakan apa saja, yang penting bisa tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari dan hujan. Seminggu sekali, seperti saya katakan tadi, ini kita bongka, kita buka dan kita aduk. Kita percikin air kalau terlalu kering ya, agar jamur yang kita tumbuhkan itu jangan mati. Tapi jangan pula basah sekali, jadi dia cukup lembab saja. Nah, kemudian setelah 21 hari atau 3 minggu, maka biasanya pupuk asam humat ini akan jadi. Nah, kebetulan saya sudah punya yang jadi. Ini para sahabat bisa lihat kemarin. Nah, ini ya. Ini, silahkan. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi, cuman karena kemarin memang eceng gondoknya saya tidak cacah halus, masih ada yang kasar, tapi nggak apa-apa, ini kan bisa jadi kompos juga. Agar bagus sebenarnya, kalau sudah jadi ini, biasanya kalau di pabrik itu, dia dikeringkan lagi. Setelah dikeringkan, dia disaring atau diayak. Nah, ini juga kalau dikelola dengan serius dan bagus, sebenarnya ini bisa jadi satu pupuk yang mempunyai nilai ekonomi loh sebenarnya. Karena ini manfaatnya sangat bagus sekali. Aplikasinya gampang, seperti ini misalnya, contohnya. Nah, kita bisa mencampurkan dengan air, misalnya satu genggam, dikasih air, disiramkan ke tanaman, atau langsung saja sebagai pupuk organik yang kita bisa berikan satu atau dua genggam sekitar satu bulan sekali pada tanaman-tanaman yang kita tanam. Nanti sahabat bisa melihat bagaimana reaksi dari tanaman yang mendapatkan pupuk kompos asam humat ini. Dia akan lebih sehat, lebih subur, sering berbuah, tahan hama, tidak gampang sakit, dan berkebunnya juga jadi lebih hemat, karena kita tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk-pupuk kimia ya. Nah, jadi seperti itu, kalau ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah, satu lagi, sebelum saya lupa, untuk menggunakannya di lahan yang tandus, kita bisa menyebarkan pupuk kompos asam humat ini misalnya di lahan yang sudah rusak atau tandus atau tidak subur, kemudian baru kita lakukan penggemburan di cangkul atau di traktor ya. Jadi ini biasanya disebarkan dulu, terus di gemuran atau di traktor. Kalau bisa, sih jangan pada waktu musim yang sangat kemarau, agar memang proses penyeburan tanah itu bisa berhasil. Nah, sahabat boleh mencoba nanti, masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax